Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan gue Maher tentunya di channel Muharesa Oke, kali ini gue mau ngerip ya atau nge-unboxing sebuah lampu LED Tapi bisa dibilang bohlam juga Ya, bohlam baginya lah yang bisa dipakai buat menerangi saat kita bikin video pada malam hari Jadi, menurut gue lah, lampu bohlam ini memiliki kelebihan tersendiri Tapi sebelum gue lanjut, ngebahas tentang bohlam ini atau lampu ini Kebetulan gue mau memperkenalkan Kalau gue ini lagi ada di studio-nya atau di rumahnya Mas Rusdi Al-Amin Yaitu yang punya channel Gempek Jangan lupa subscribe ya Linknya ada di bawah deskripsi video Silahkan lihat aja channel-nya Jadi, sebenarnya kenapa gue coba atau ngambil lokasi di studio-nya Mas Rusdi Al-Amin Di channel Gempek05 Gue nyoba-nyoba lah ya Gue pengen cari suasana yang beda Jadi, kita langsung aja ya Jadi, kita buka aja lampunya seperti ini Jadi, lampu ini itu memiliki kelebihan alias unik menurut gue Dan lampu ini tanpa kabel atau listrik Kita bisa menyentuhnya Dan ini nyala seperti ini Jadi, cukup terang ya Terus, kalau misalkan kita mau bikin video unboxing Atau video di studio yang gelap Tanpa penerangan lampu Kita bisa pakai kepala ini ya Atau toping-nya Jadi, ini bisa langsung nyala Di bikin ini kan Kalau misalkan kita bikin video unboxing Kita tinggal bentuk ini aja Nah, misalkan di sini ada meja Kita taruh Jadi, menurut gue ini Salah satu solusi lah Buat kita yang pengen beli LED Buat penerangan audio Buat kalian youtuber-youtuber pemula Jadi, menurut gue Ini tuh rekomendasi banget Kepatin dulu ya Terus, ditambah kelebihan-kelebihan yang udah gue sebutin Jadi, lampu ini itu murah Ini tuh yang 10 watt Harganya Rp 90.000 Atau bisa lebih murah di daerah kalian Tergantung daerah Biasanya beda harganya ya Jadi, nanti akan gue coba di tempat yang gelap Dan gue sebelum gue coba di tempat yang gelap Gue mau menjelaskan kelebihan lampu ini Ya, itu ini praktis Misalkan mati lampu ya Kita bisa bawa Pegang begini doang Itu udah nyala Atau Misalkan di rumah kalian sedang mati lampu Ini bisa kita bawa Kita gantungin Buat penerangan sementara Dan ini itu Bisa kalian Pasang di kamar Tanpa harus dipasang di atas Loteng itu ya Di atas asbest Apa sih namanya tuh Yang biasanya buat naruh laku itu Jadi, tinggal kita beli Bina adapter Atau dudukannya Seperti ini Kita langsung colokin Pasang-jabut Pasang-jabut Ya, pari gak masalah kok Ini kayak sistem on-off itu Jadi, menurut gue gak masalah Selama pemakaian gue Selama kurang lebih dari 1 bulan Aman-aman aja Gak ada masalah Gak ada kendala Kalau misalkan kita lelokin ke listrik Ini otomatis nge-charge juga gitu loh Dan misalkan kalau saat dicolokin ke listrik Terus mati lampu Ini otomatis nyala Oke, jadi kelebihan ini praktis Bisa dibawa kemana-mana Yang lebih penting sih Buat gue ini Buat penerangan Kalau misalkan gue lagi mau unboxing video Atau di tempat ruangan yang kurang cahaya Jadi ini Jadi alternatifnya Walaupun hasilnya Sebenarnya ini terlalu natural Ketika misalkan cahayanya Dihadapkan kepada objek Atau dihadapkan kepada buah Ini kelihatan natural Jadi efek kurang lah Tapi kalau buah Di kondisi yang tertentu Ya ini bisa jadi solusi lah Oke, gitu aja Nanti kita pindah ke dalam Ke ruangannya Mas Rusi Atau studio utamanya Nanti kita matiin lampunya Seperti apa Hasilnya yuk kita lihat aja Langsung kita coba Oke, ini udah di ruangan Studio utama Dan lampu udah dimatiin Walaupun ada cahaya sedikit Masuk dari luar Dan misalnya kita nyalakan lampunya Ini gak pakai listrik Jadi pakai Memanfaatkan hasil Dailah listrik yang disimpan Oleh lampu ini Jadi kira-kira begini Jadi kalau menurut gue Kalau misalnya kita kepepet Atau gimana Bikin bila malam Ya ini bisa jadi solusi lah ya Walaupun misalkan Enggak dipegang ini juga Misalkan dipegang ini Mas Teno Menurut kalian gimana Ada noise-nya Atau minimum noise Atau gimana Soalnya setahukur Kalau misalkan di luar ini Gak pakai lampu itu Biasanya noise-nya Agak kelihatan Jadi kalau pakai lampu ini Yang gue tahu itu Noise-nya minim banget Jadi misalkan Kita matiin lagi lampunya Jadi kalau mati seperti ini Jadi kalau nyala Seperti ini Jadi buat kalian Youtuber gitu Pemula yang Gak punya budget Atau punya budget kere Atau youtuber kere Ini bisa jadi solusinya Kita gak boleh malu Kita harus pede Soalnya Youtuber-youtuber yang terkenal Sekarang juga Yang udah punya nama Itu juga awalnya Mulai dari nol Yang penting kita optimis Yakin Kita konsisten Kita selalu membuat Channel-channel yang informatif Insya Allah Kedepannya Kita juga setidaknya Dikenal orang gitu lah Dikenal sebagai orang yang Informatif gitu kan Memberikan informasi Jangan bermanfaat Jadi berdua Kita sahaja Dan kita boleh Ngambil ide Atau inisiatif Mematangkan Sesuatu yang Biasanya Menjadi yang luar biasa Menyesuaikan dengan budget Yang kita punya Kita gak boleh Maksa juga Misalkan budget kita sedikit Terus kita maksain Buat beli ini Beli itu Akhirnya kita Sudah punya Atau gimana Malas bikin video kan Yang penting Guntingnya kita konsisten Dan rajin-rajin bikin video Yang kreatif lah Jadi kira-kira begitu Jadi sekian aja Dari gue Buat youtube disini aja Mudah-mudahan Tutorial singkat ini Singkat apa gak ya Bermanfaat buat kalian Tapi sebenarnya gue beli lampu ini Lebih kayak buat unboxing sih Pencahayaannya Kalau ke bawah itu cukup Tapi kalau buat begini-begini Kurang sih Karena menurut gue Terlihat terlalu natural Buka gue ya Atau objek yang disorot lapu itu Jadi ini lebih ke unboxing Cocok lah ya Jadi kalau malam-malam Mau unboxing Misalkan kita kejar target Punya PR video banyak Boleh lah Kalau misalkan pakai lampu ini Jadi intinya Buat bahasa besedia Channelnya yang gempek 05 Jangan lupa di subscribe Channelnya gempek 05 Ini gue hitung-hitung Setengah ingin memperkenalkan lah Yang studionya kayak gini Keren Lebih keren lebih punya gue sih Karena dipunya gue emang Enggak di atas Enggak di apa-apain Belum beli renovasi Jadi sekian dari gue Gue mahal dari jombol Semoga video ini Bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton